Sunan Kalijaga, yang dikenal sebagai Putratu Menggung Wilatikta, Bupati Tuban, memulai kisah hidupnya dengan masa muda yang penuh dengan kenakalan. Awalnya dikenal sebagai Raden Sahid, ia terjerumus dalam perilaku buruk seperti berjudi, minum-minuman keras, bahkan mencuri, yang membuatnya diusir oleh orang tuanya yang malu dengan perbuatan anaknya. Namun, kehidupannya semakin merosot ketika ia menjadi perampok yang menakutkan di hutan Jatisari. Dengan julukan Lokajaya, yang berarti penguasa wilayah, Raden Sahid menjadi terkenal karena kekejaman dan ketidaklazimannya. Namun, perubahan besar dalam hidupnya terjadi ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang, seorang tokoh dakwah Islam, yang mampu mengubah jalan hidupnya melalui dakwahnya, yang penuh kesaktian. Sunan Bonang mampu menunjukkan keajaiban dengan mengubah buah aren menjadi emas di hadapan Raden Sahid, yang membuatnya bertobat dan berusaha menjalani hidup yang mulia. Perjalanan hidupnya berubah drastis. Dan Raden Sahid, yang sebelumnya dikenal sebagai Lokajaya, akhirnya dikenal sebagai Sunan Kalijaga, salah satu anggota terkemuka dari Wali Songgo. Gelar Lokajaya sendiri memiliki kaitan erat dengan simbol-simbol tantrisme, sementara nama. Kalijaga dikaitkan dengan perjalanan spiritualnya dalam menaklukkan kekuatan angker di berbagai tempat di Jawa. Tidak hanya dikenal sebagai Sunan Kalijaga, dia juga disebut dengan sejumlah nama lain seperti Syaih Melaya dan Raden Abdurrahman. Nama-nama ini memiliki kaitan dengan asal-usulnya dan pengaruh budaya serta kesenian Jawa yang dia pelajari dari lingkungan keluarganya, terutama dari Sunan Bonang. Meskipun awalnya bermula dari kegelapan, Sunan Kalijaga akhirnya menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam penyebaran agama Islam di Jawa dengan perjalanan hidupnya yang penuh dengan perubahan dan pertobatan.